Halo para pemirsa yang buriman, ya lamaran cuaca, lamaran siang Ramalan ya ini, yaudah gak lucu anjingnya gue ngelawaknya Eh ya langsung aja ya, kali ini gue sama Dudung juga mau ngasih info game Waduh yang udah kalian liat nih bahenol banget sih gunungnya Ya nama gamenya adalah Ability City Bukan city tetangga PRT ya, kota maksud gue Langsung aja putar intronya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah kita nikmatin aja produk-produknya ya Salah satunya game yang seperti ini namanya adalah Ability City Bukan city tetangga Pak Udin ya sekali lagi City kota maksud gue Tapi itu terjemahan secara kasar itu mungkin Judul sementara karena judul aslinya itu berbahasa Oh China ya gua nggak bisa bacanya itu terjemahan dari ya Mbah Google game yang satu ini adalah game MMORPG Open World dengan gaya chipmang chipmang nganying apa itu eh cyberpunk ya maksud gue ya ya identik banget begini untuk cyberpunk yang mirip-mirip sama Dragon Raja cuma ya sebenernya sih masih kalah sama Dragon Raja ini 11-12 nya ya ya kita harapkan saja kehadirannya tapi ya gua sih nggak terlalu berharapkan Apa ya peraturan dari China itu ketika mau login gamenya harus verifikasi KTP identitas asli dan terus sekarang KTP palsu itu nggak bisa ya harus KTP asli jadi kalian kalau bener-bener mau mainin game yang satu ini pindah dulu ke Cina bikin KTP di sana dan baru bisa ya main game yang satu ini Jadi ya gua rasa kita tunggu saja perilisan globalnya gua juga sangat menantikan dari segi actionnya sih keren ini ada pvp-nya juga pvp-nya juga gue lihat-lihat ini real-time ya sangat waduh sangat ditunggu-tunggu sekali karena untuk saat ini jarang banget game MMORPG yang pvp-nya itu real-time ya jadi bis kita itu bisa aduh gebuk gitu ya bareng-bareng eh buat yang ketemu apa itu real-time sama offline ya intinya kita itu gelut sama manusia asli ya gitu bukan buat meskipun itu karakter orang kalau bukan real-time itu karakternya ya otomatis pakai bot gitu cuy ya jadi ya enggak seru-seru amat tuh Hai kayak jadi itu dia kita tunggu saja gue sih nunggu globalnya aja untuk cinanya sih gue nggak terlalu berharap ini tapi ini sangat menarik sekali ya apalagi menarik perhatian Bu Darmi itu aduh ya jadi mungkin cukup sekian saja thank you for watching sampai jumpa di next video